Halo gamers, balik lagi nih bersama aku, oh baby, di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-kata menarik seputar dunia game dan juga film di gamers. Dan juga pastinya bakalan seru banget ya. Penghargaan di dunia gaming merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh para gamer di seluruh dunia, tetap kecuali oleh pengembang game. Ada beberapa franchise game di dunia ini yang memiliki banyak penghargaan dan memiliki game-game yang unik. Nah, pada video kali ini nih, aku dan tim Dunia Games akan memberikan beberapa informasi mengenai franchise game yang terkenal dengan penghargaan yang banyak. Ada apa aja ya kira-kira? Yuk langsung aja kita bahas bareng-bareng! Masuk ke game yang pertama ada The Leasing of Zelda. The Leasing of Zelda adalah salah satu franchise game terbaik dari sisi penerimaan kritis yang dilakukan gamer serta kritikus. The Leasing of Zelda menjadi salah satu game yang memiliki peringkat tertinggi di meta-kritikus yang pernah ada dan juga berhasil melakukannya adalah The Leasing of Zelda Ocarina of Time. Selain itu nih, sejumlah game Zelda lainnya juga menerima ulasan positif dengan nilai lebih dari 95 perseratus loh gamers. Bahkan, Breath of the Wild mendapatkan penghargaan untuk game terbaik dari Famitsu, Game Awards, Game Developer Choice Awards, Golden Joystick Awards, Japan Game Awards, XXSW Gaming Awards, Destructoid, Easy Allies, Age, AGM, EW, Eurogamer, Game Informer, GameSpot, GamesRadar, EJN, Polygon, dan masih banyak lagi di gamers loko-nya. Masuk ke game yang kedua ada Grand Theft Auto. Grand Theft Auto telah memenangi buffal lebih banyak daripada seri game lainnya. Hal ini dikarenakan game Vice City sukses meraih 6 penghargaan di tahun 2003, sedangkan 3 penghargaan lainnya diraih oleh GTA V di tahun 2013 nih gamers. Hal ini tentu wajar ya, pasalnya GTA selalu menghadirkan konten luar biasa dengan kualitas tinggi. GTA juga telah meraih beragam penghargaan seperti Game of the Year dari Game Developer Choice Awards, Spike Awards, Easy Allies, Age, EGM, Eurogamer, dan masih banyak lagi. Mereka juga konsisten dalam mengeluarkan beberapa game yang legendaris semasalah GTA San Andreas yang juga memiliki banyak penghargaan. Nah, di game yang ketiga ada Dragon Quest. Dragon Quest terkenal karena pada dasarnya berhasil menciptakan JRPG yang memiliki kualitas tinggi nih gamers. Gak heran ya, jika game yang pertama kali diluncurkan tahun 1986 ini berhasil meraih sederet penghargaan. Game ini meraih penghargaan Farmitsu terbanyak dari seri manapun di mana Dragon Quest 2, 3, 4, 9, dan juga 11 berhasil memenangi penghargaan tersebut nih gamers. Bahkan, seri terbarunya menerima banyak nominasi untuk genre RPG di beragam penghargaan seperti Game of the Year dari Game Critic Awards, Golden Joystick Awards, Grammar Choice Awards, penghargaan DICE, dan The Game Awards juga loh gamers. Sejauh ini, franchise tersebut telah terjual sebanyak 80 juta unit. Sesuatu yang sangat dahsyat ya pastinya. Nah, untuk di game yang keempat ada Resident Evil. Siapapun yang kenal dengan Resident Evil tau dong kalau misalkan Resident Evil 4 adalah salah satu game terbaik sepanjang masa yang pernah dibuat. Game ini menerima 35 penghargaan Game of the Year tahun 2005 dari berbagai tempat seperti Easy Allies, Age, AGM, Game Informer, dan juga Game Svot. Bahkan selain seri keempat, seri lainnya juga berhasil menerima banyak penghargaan loh. Versi remake-nya yaitu Resident Evil 2 Remake menerima 92 penghargaan Game of the Year dari beragam tempat juga seperti Golden Joystick, Empire, dan juga Entertainment Weekly. Wah, banyak juga ya penghargaan dari franchise game yang satu ini. Siapa nih disini yang belum pernah mainan Resident Evil? Jangan lupa buat cobain game yang satu ini ya gamers. Masuk di game yang terakhir ada The Last of Us. The Last of Us merupakan salah satu seri pelinci amik yang layak untuk kita mainkan. Kualitasnya yang maksimum menjadikan entry ini paling mengesankan loh. Baik sequel-nya maupun game pertamanya, semuanya sama-sama mengesankan guys. Bahkan, The Last of Us Part 2 berhasil menerima penghargaan Game of the Year terbanyak dari semua game yang pernah ada. Serial ini juga telah menerima 10 bafta. Beragam penghargaan yang mereka terima diantaranya adalah Best Game, Audio Achievement, Story, dan juga Animation. Selain itu nih, mereka juga menerima penghargaan dari DICE, The Game Awards, Game Developer Choice Awards, dan masih banyak lagi. Pokoknya ada banyak banget deh gamers. Dan itulah dia nih, beberapa franchise game yang memiliki penghargaan terbanyak. Kalian paling suka mainin yang mana nih? Langsung aja komen di bawah ya gamers. Kalau gitu, segitu dulu untuk Dunia Games 1-Pack lalu ini. Pastikan ya, kalian jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan juga subscribe di channel Youtube Dunia Games. Aku Vipa mit, and see you on the next video. Ciao! Sub indo by broth3rmax